Sepanjang bulan Januari 2022 berjalan ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kawabatan Bojonegoro menerima sedikitnya 24 laporan ular masuk pemukiman warga. Mendapati laporan tersebut, petugas mendatangi lokasi dan menangkap ular tersebut. Ular yang ditangkap petugas ini berjenis sanca hingga cobra. Menurut Ahmad Adi, Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kawabatan Bojonegoro, munculnya ular di pemukiman warga ini salah satunya dipengaruhi faktor kebersihan lingkungan dan faktor musim penghujan. Ular cenderung berpindah ke tempat yang kering. Untuk penanganan ular sudah ada sekitar 24 kejadian. Rata-rata banyaknya kemunculan ular di Bojonegoro ini disebabkan oleh faktor apa? Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Di mana ular itu kan mangsanya ular itu tikus. Kalau sekitar rumah itu kotor, mengundang tikus. Nah, dengan adanya tikus di sekitar rumah, ular akan datang. Itu mungkin ada cara lain, Pak, untuk dilakukan agar perkembangan ular ini tidak semakin berkembang biar di lingkungan masyarakat seperti apa? Nah, sebenarnya gini, kalau untuk biar ular tidak datang ke sekitar perumahan, jaga kebersihan lingkungan pertama. Yang kedua, dikasih bau-bauan yang menyengat, kayak kapur barus dan sebagainya itu. Itu juga bisa mengusir kedatangan ular. Atas persoalan ini, Damkar Bojonegoro mengimbau agar masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, serta melapor jika ada ular masuk ke pemukiman warga. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro